Assalamualaikum Wr Wb 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 ada 2 siung bawang putih ada cabai kecil dan cabai besar kalau kurang pedas boleh ditambahkan sendiri menurut selera masing-masing nah disini ada syafanjek atau tomat ceri ya disini juga ada siangcai, siangcai itu daun ketumbar disini juga ada batang seledri nah sekarang saya ekosikusi yang ini dulu, ini belum saya cuci bumbunya yang sudah saya singkirkan oke, kita bicara bahwa ngomong bahasa Mandarin dulu lupa 大家好,今天 kita adalah daun si liang pan hai sien jadi hai sien itu seafood ya makanan yang dari laut itu namanya hai sien nah disini eh disini di sini ada di sini ada wajah buku terima kasih telah menolah selamat menikmati 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 begitu berubah warna langsung kita angkat karena kalau cumi-cumi itu cepet banget alat ya kalau kematangan ini baunya harum banget bau jeruk nipis jadi enggak nggak amis ya Oke Jumi-jumi sudah mengembang seperti ini jadi kita angkat kita jadikan satu dengan udang nah ini kita biarkan lebih dingin lagi ya soalnya ini namanya liangpan jadi makannya dingin-dingin ya ini enggak amis sama sekali loh enggak kau usang atau gimana karena banyak jeruk nipisnya saya biarkan dingin dulu nah ini setelah dingin dan air esnya saya buang ya gampang tinggal semua campur bahannya menjadi satu sama seperti liangpan sebelumnya dan setelah dicampur nanti 30 menit masukkan kulkas ini benar-benar enak banget loh harus dicobain ini rasanya itu asem pedes manis dan wangi-wangi dari daun ketumbar dan itu yang jong atau bawang bombay itu enak banget nah ini kita masukkan wiru atau kecap ikannya lalu kita aduk latar gula ini saya pakai gula batu ya Nah air cerut nipis saya masukkan jembatu dulu nah ini bumbunya siangcay atau daun ketumbar cabai bawang putih dan seledri batang seledri kita aduk rata lalu kita bungkus ini biarkan di baskom lalu dibungkus dengan pas plastik apa itu kau sien mo masukin ke dalam kulkas kira-kira 30 menit baru kita hidangkan jika video ini bermanfaat bagi anda semua silahkan like subscribe share dan komen terima kasih sudah menikmati video saya ya Nah kali ini saya enggak pakai minyak wijen dan mijen putih ya di sini liangpan saya enggak pakai minyak wijen dan mijen putih jadi ini beda banget dan rasanya itu nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye